Terima kasih telah menonton Menggunakan pola double top Nah pola double top ini masih termasuk Dalam kategori pola reversal Jadi ketika sahabat FCI semuanya Mendapati pola double top Di forex atau di komoditas atau di saham Ini merupakan sebuah sinyal Akan terjadinya perubahan trend Ataupun peralihan trend dari yang awalnya Bergerak dalam kondisi yang uptrend ke downtrend Oke, namun sebelum kita masuk Ke penjelasan yang lebih lengkap bagaimana Cara trading ataupun konsep trading menggunakan Pola yang satu ini, bagi sahabat trader forex Lebih indonesia semuanya, yang saat ini Masih bingung dan ragu memilih broker mana Yang sebaiknya kita gunakan untuk trading Saran kami tim forex lebih indonesia Silahkan open account trading di XM Dimana ada beberapa pilihan Account trading yang dapat sahabat trader forex Lebih indonesia semuanya gunakan Link tipe accountnya kami cantumkan Pada deskripsi video ini, silahkan klik Nah setelah di klik akan muncul tampilan Seperti ini, nah ini tipe account Trading yang tersedia di XM Tipe account yang pertama yaitu account micro Ataupun account send, ini leverage Range yang tersedia, kemudian ada juga Pelindungan terhadap saldo kita yang negatif Spread minimal yaitu 1 pip Spread yang sangat rendah Kemudian tidak ada komisi pada Tipe account yang ini Atau jenis account yang ini Kemudian maksimal kita boleh melakukan order Ataupun open posisi 200 posisi, kita boleh instant order Limit order ataupun pending order Maksimal 200 posisi Kemudian minimum transaksi 0,01 lot Dan lot maksimal kita boleh menggunakan 100 lot Kemudian kita juga boleh hedging di tipe account ini Tipe account micro Kemudian tersedia juga pilihan account islami Dan deposit pada jenis account micro ini Sangat kecil yaitu 5 USD Oke, ini 5 USD Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan Sahabat Trader Forex Club Indonesia semuanya Jika ingin membuka account tipe micro Silahkan klik buka account ini Oke, yang ini yang warna hijau ini Kemudian tipe account kedua Yaitu account standar Ini leverage yang tersedia Kemudian ada juga sama perlindungan Terhadap saldo account kita yang negatif Spread minimal yaitu 1 PIP Kemudian sama tidak ada komisi Di tipe account standar ini Maksimal kita melakukan pending order Ataupun instant order 200 posisi Oke, kemudian kita boleh hedging juga Dan tersedia tipe account islami Dan deposit pada tipe account standar ini Sangat kecil yaitu 5 USD Sangat kecil deposit minimal pada 2 jenis account ini Dimana hanya dengan deposit 5 USD Kita sudah dapat melakukan transaksi Di 2 tipe account trading ini Yaitu tipe account micro dan tipe account standar Oke, dan oleh karena itu Bagi Sahabat Trader Forex Club Indonesia semuanya Yang belum memiliki account trading di XM Silahkan open account trading terlebih dahulu Dimana ada banyak pilihan account trading Yang dapat kita gunakan Depositnya juga sangat kecil yaitu 5 USD Serta ada juga banyak promo dan undian Yang disediakan oleh XM kepada kita Baik itu bagi yang sudah memiliki account Ataupun bagi kita yang baru mau Register account trading di XM Oke, link tipe account trading yang tersedia di XM Kami cantumkan pada kolom deskripsi video ini Silahkan di klik Dan link pendaftaran account trading di XM Kami cantumkan juga pada kolom deskripsi video ini Oke, mari kita mulai saja Pembahasan bagaimana cara trading Ataupun konsep trading Menggunakan pola double top Sebuah pola reversal dari uptrend ke downtrend Ada 10 syarat Pembentukan pola double top Dimana pola ini sering sekali kita temukan Baik itu di komoditas Di forex ataupun di option Oke Dan ke 10 syarat ini Harus teman-teman ketahui Sebelum kita menggunakan pola ini Sebagai entry point kita Sebelum munculnya pola double top Instrument trading harus bergerak Dalam kondisi yang uptrend selebih dahulu Oke Ini high Ini new high Ketika sebuah instrument trading Mampu membuat high yang lebih tinggi Daripada high sebelumnya Maka ini sebuah pola yang menunjukkan Instrument trading tersebut Sedang dalam kondisi yang naik Ataupun uptrend Kemudian setelah instrument trading ini naik Dengan cara membuat new high Terbentuk dua buah puncak A, B, C A dan C ini Berada pada level harga yang relatif sama Oke Kemudian setelah kita mendapati dua buah puncak Yang berada pada level harga yang relatif sama Langkah selanjutnya Ialah kita tarik horizontal line Oke Ini horizontal line Dari A ke C Oke Kita tarik horizontal line Kemudian kita tarik horizontal line kembali pada point yang B A dan C ini sebagai level resistance Kemudian horizontal line yang kita buat berdasarkan point B Ini merupakan level support Yang di atas ini resistance Yang di bawah ini support Point B ini level support Horizontal line yang ini merupakan level support Oke Kemudian langkah selanjutnya Kita boleh menggunakan trend line sebagai validasi awal Ataupun sinyal awal perubahan trend akan terjadi Dari level support terdekat Level support sebelum pembentukan puncak yang A Oke Ini Kita tarik trend line Dan perlu diingat oleh sahabat trader for equal business semuanya Bahwa trend line ini hanya signal awal Oke Tidak menjadi patokan akan tetapi ini hanya menjadi signal awal Bahwa instrument trading tersebut akan berubah trend dari uptrend ke downtrend Oke Untuk validitas kita menentukan open posisi sell atau tidak Ialah kita gunakan horizontal line yang kita buat berdasarkan point B Horizontal line yang ini ketika candlestick selanjutnya breakout level support ini disini dan ditutup di bawah level support Oke body candlesticknya kita boleh melakukan open posisi sell Kemudian biasanya ketika terjadi breakout down akan diikuti juga dengan peningkatan volume transaksi Oke Meningkatnya volume transaksi ini merupakan sebuah sinyal Seller mulai masuk ke dalam market Untuk level take profit sama dengan pola triple top and triple bottom caranya kita ukur jarak secara vertikal dari resistant ke support Ini jaraknya berapa poin Misal kalau ini 900 poin maka dari breakout ke bawah juga harus 900 poin Oke Ini cara menentukan take profit dan untuk stop loss silahkan letakkan di atas high resistance yang ini Di atas dua puncak A dan C ini Oke Ini ke 10 syarat pembentukan pola double top Silahkan bagi sahabat trader foreklub ini saya semuanya yang mau dicatat silahkan dicatat terlebih dahulu Agar ketika kita nanti aplikasikan kegiatan trading kita kita tidak bingung lagi syaratnya sudah terpenuhi atau belum Bagaimana cara entry sellnya bagaimana penentuan level take profit dan di mana kita harus meletakkan batas kerugian kita atau level stop loss kita Oke Pada chart yang sekarang sahabat trader foreklub Indonesia semua lihat ini permata uang NZDUSD TFM15 Sebelumnya instrumen trading ini bergerak dalam kondisi yang uptrend Ini high ini new high dan ini new high Ketika instrumen trading mampu membuat new high ataupun high yang lebih tinggi daripada high yang sebelumnya Maka ini merupakan pola kenaikan ataupun uptrend Oke ini syarat yang awal Kemudian setelah instrumen trading tersebut bergerak dalam kondisi yang naik Terbentuk dua buah puncak Ini puncak yang pertama ini puncak yang kedua Yang berada pada level harga yang relatif sama A, B, dan C Langkah selanjutnya setelah ada dua puncak yang berada pada level harga yang relatif sama Kita tarik horizontal line Jadi A ke C ini Oke Kita tarik horizontal line Kemudian kita tarik horizontal line kembali pada poin yang B Kita tarik di atas ini dan di bawah sini Yang atas ini merupakan sebagai level resistance Dan yang B ini sebagai level support Setelah kita menarik horizontal line Langkah selanjutnya ialah kita tarik trend line Menggunakan level support terdekat sebelum pembentukan puncak yang pertama Oke, ini support, ini support Trend line ini hanya sebagai signal awal Tidak menjadi validasi bagi kita untuk menentukan entry sell atau tidak Untuk penentuan kita melakukan open position sell atau tidak Ialah kita tunggu sampai dengan level support ini Horizontal line yang ini Yang kita buat berdasarkan poin B Di breakout oleh candlestick selanjutnya Dan di kursus yang kami tunjukkan ini Ini candlestick yang ditutup di bawah level support Artinya support B ini telah dipecahkan oleh candlestick yang ini Candlestick bearish ini Ketika candlestick ini close Kita boleh melakukan open position sell Karena double top ini merupakan reversal dari uptrend ke downtrend Kita mencari peluang untuk melakukan open position sell Entry sell ketika candlestick ini close Stop loss di atas dua puncak ini Di atas A dan C ini Di atas ini Kemudian untuk take profit Kita ukur dari resistance ke support yang ini Jaraknya berapa poin? Ini 241 poin Begitu pula dari level support ke bawah Kita ukur 241 poin sebagai level take profit kita Nah pada chart yang ini Ini juga sama Permata uang AUD USD Tab H1 Instrument trading ini naik terlebih dahulu Oke Ini height Ini new height Kemudian terbentuk dua buah puncak Yang berada pada level harga yang relatif sama Ini A, B, dan C A dan C ini berada pada level harga yang relatif sama Oke Tidak mesti pada satu level harga Akan tetapi ketika kita melihat dua puncak ini Terlihat dua puncak ini sama tinggi Oke Langkah selanjutnya setelah kita mendapati dua puncak Yang berada pada level harga yang relatif sama Ialah kita tarik horizontal line Dari A ke C Kemudian kita tarik horizontal line kembali Pada poin yang B Yang atas ini sebagai level resistant Kemudian yang bawah sebagai level support Oke Setelah itu kita tarik trend line Pada level support sebelum Poin A ini terbentuk Puncak yang ini terbentuk Ini level support Kita tarik trend line Ini sebagai signal awal Akan terjadinya perubahan trend Dari uptrend ke downtrend Oke Di sini di breakout Trend line yang kita tarik berdasarkan level support Ataupun low di breakout Kemudian sebagai validasi kita Untuk melakukan open position Yalah kita tunggu sampai dengan Level support yang kita buat Berdasarkan poin B ini Di breakout oleh candlestick selanjutnya Kita tunggu Body candlestick ditutup di bawah level support ini Oke Di kursor yang kami tunjukkan ini Ini candlestick bearish Yang ditutup di bawah level support poin B Ketika candlestick ini close Kita boleh melakukan open position sell Kemudian stop loss di atas dua puncak ini A dan C ini di atas ini Stop loss kita Ataupun batas kerugian kita Kemudian untuk take profit Kita ukur dari level resistance Ke level support Oke Ini jaraknya 575 poin Dan kita ukur dari level support ke bawah 575 poin Sebagai level take profit kita Oke Dan di sini Ketika terjadi breakout down Volume transaksi juga meningkat Nah ini Peningkatan volume transaksi ini Merupakan sebuah sinyal Seller mulai masuk ke dalam market Dan kita melakukan entry sell Ketika candlestick ini close Oke Ini juga sama permata uang euro USD TFM 15 Instrument tradingnya naik terlebih dahulu Kemudian ada dua buah puncak yang berada pada level harga yang relatif sama A B Dan C A dan C ini berada pada level harga yang relatif sama Kemudian setelah kita mendapati dua puncak yang berada pada level harga yang relatif sama Kita tarik horizontal line antara A dan C Kemudian kita tarik horizontal line kembali pada poin yang B Yang ini Oke Kemudian setelah itu kita tarik trend line dari low sebelum puncak yang pertama ini terbentuk Kita tarik trend line Kemudian di sini terjadi breakout Ini Nelestick yang bearish ini ditutup di bawah trend line Ini signal awal bahwa instrument trading tersebut akan mengalami downtrend Ini baru signal awal Tidak kita jadikan sebagai validasi kita melakukan entry sale atau tidak Oke Maka selanjutnya kita tunggu Horizontal line yang kita buat berdasarkan poin B ini sebagai level support ini Dibreakout oleh candlestick selanjutnya Nah di sini candlestick bearish ini candlestick yang ditutup di bawah level support Ketika candlestick ini close kita boleh melakukan open position sale Oke Stop loss di atas dua puncak ini Dan untuk take profit kita ukur dari level resistance ke support Ini jaraknya 389 poin Dan dari level support ke bawah kita ukur juga 389 poin Sebagai level take profit kita Kita entry sale di sini Kemudian instrument trading ini Sempat bermain-main di area sideway Kemudian drop Dan order kita close di sini Oke kita entry sale di sini Sangat mudah dan sangat simpel bagaimana cara trading menggunakan pola double top ini Pola ini sering sekali muncul Jadi ketika sahabat FCA semuanya mendapati pola double top Teman-teman harus tunggu sampai dengan terjadinya breakout Pada level B ataupun poin B horizontal B yang ini Ketika di breakout oleh candlestick selanjutnya kita boleh melakukan open position sale Oke kita tunggu sampai dengan candlestick tersebut close Ketika sudah close dan ditutup di bawah garis horizontal line yang kita buat berdasarkan poin B sebagai level support Kita boleh melakukan open position sale Untuk take profit kita ukur dari level resistance yang atas ke level B Oke jaraknya berapa poin Begitu pula dari poin B ke bawah Ini sebagai penentuan level take profit kita Kita tidak menggunakan level support ataupun resistance Ataupun fenomena rule reversal daripada support and resistance Sebagai level take profit kita Kita menggunakan jarak secara vertikal antara level resistance dengan level support Oke 941 poin Begitu pula dari poin B ke bawah 941 poin Oke jika ada yang belum dipahami oleh sahabat trader for a club Indonesia semuanya Silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah Dan jangan lupa subscribe channel for a club Indonesia Dan nantikan video analisa lainnya Baik itu analisa teknikal ataupun analisa fundamental Pembahasan mengenai back-endustick patron ataupun chat patron Dapat sahabat trader for a club Indonesia semua buka di bagian tab video Ataupun di playlist yang telah kami sediakan Ada banyak sekali share target trading Ada banyak sekali topik perdagangan yang kami share secara gratis Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat Bagi sahabat trader for a club Indonesia semuanya Terima kasih selamat berjumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!